kadang ada perasaan ingin menyerah terhadap bangsa ini bagaimana kalau pindah saja hidup di luar negeri kebetulan dari pulau ini hanya butuh waktu satu setengah jam saja naik speedboot sudah sampai di negeri jiran malaysia kalian pernah gak guys punya pikiran pesimis seperti ini pindah atau jangan begini ceritanya kita sekarang menggunakan mic wireless Ceremonic kita menggunakan microphone wireless Ceremonic Blink Pro 500 Q20 dengan transmitter yang kecil dan imut jadi lebih ringan, compact cocok buat traveler seperti kami yang praktis untuk dibawa kemana-mana daya yang kau jarak sampai 100 meter dan daya baterai bisa bertahan 10 jam pemakaian bagi kamu yang berminat linknya ada di kolom deskripsi ya halo saya bang den saya kak beda bersama mobil kami yang bernama seruling senja kami road trip Indonesia 8 tahun hidup nomaden di jalanan di berbagai kondisi alam nusantara terbang bebas kemana suka tanpa batas waktu pulau bengkalis adalah sebuah pulau di provinsi riau juga merupakan pulau utama dari kabupaten bengkalis di mana pusat pemerintahan daerah kabupaten bengkalis berada pulau ini berbatasan langsung dengan selat malaka kali ini kita bermain masih di selat bengkalis tuh Sumatera pulau Sumatera sebelah sana kita kali ini mau coba jalan ke selat malaka jadi perbatasan laut dengan Malaysia dan Singapura selamat pagi kita mau sarapan dulu tapi nunggu menunya sampai lengkap selama di pulau bengkalis kami menginap beberapa hari di hotel berlian resto dan kafe kita ada hotel, ada kafe, ada resto ya terus juga konsepnya itu kita juga nature ya nature, alam karena kulit ini di tengah hutan bakau dia ya dikelilingi bakau makanya kalau orang-orang disini bilang mereka tuh lebih seringnya ke Malaysia ke Singapura dibandingkan ke Jakarta atau ke Padang banyak juga disini polanya atau pendidikannya tuh di Malaysia dan di Singapura Kak Beda kamu lagi ngapain? supaya nanti kita bawa air yang full kita beli airnya dulu dan gak tau kita harganya berapa disini ya yaudah yuk kita jalan-jalan dulu sebentar belum kita besok kita rencanakan mau check out dan mau lanjut ke Batam nanti kita coba cek ya berapa lama penyeberangan kalau naik speedboat dari sini ke Melaka tepatnya Malaysianya di Melaka dan berapa biayanya ya beginilah kita sedikit mengintip kota bengkalis eh pulau bengkalis karena hujan sangat lebat beberapa hari ini sebagian kota bengkalis pun kebanjiran ada yang tau gak sih kenapa warna air di bengkalis berwarna coklat seperti Coca-Cola ya perjalanan sekarang membelah pulau bengkalis menuju selat baru yang berada tepat di selat Malaka dan berbatasan langsung dengan Malaysia kabarnya ada pelabuhan internasional disana yang bisa membawa kita ke Malaysia naik speedboot Bang Den mau kabur katanya kita kan mau nyeberang ke Malaysia nih disini ada pelabuhan internasional 3 menit aja yuk yuk luar negeri nih om mau keluar negeri parkir dulu disini tadi tempat adem boleh seluruh mana yang adem saya gak ade kesian dia retak kacanya udah berapa harga tiket penyeberangan rame juga nih orang lagi nunggu kapal kali ya dan kita mau tanya jadwalnya juga nih kebetulan lagi di bengkalis katanya disini ada pelabuhan internasional nah jadi mau tanya-tanya disini pelabuhannya kemana saja tujuannya kita tujuannya kemuar muar itu dimana muar itu di Malaysia juga Malaysia juga iya jauh dari Melaka tidak jauh tidak jauh ke Melaka ada itu berapa harga tiketnya pak harga tiketnya kalau kita ke Melaka 800 kalau kemuar itu itu sudah PP ya sudah tapi kalau kemuar itu kita 650 nama 50 itu PP juga kalau kemuar saya gak bisa penyeberangan mobil ya gak bisa kalau gak kita langsung menyeberang berapa jam kalau ke Melaka? 2 jam 2 jam kalau kemuar? lebih kurang juga pak tapi lebih dekat kemuar lagi eh mau keluar negeri disini lebih jauh ke Jakarta lagi lah iya jauh lah lebih jauh kita ke Jambi lebih jauh kita ke Sumatera lagi jadi paspornya dihilangkan sama dia pak? bukan dihilangkan kececeh tapi sudah mau expired juga pak 2000 eh 10 tahun sekarang paspor 10 tahun kita kan paspornya dari tahun 2019 kami dilayani oleh kawan-kawan petugas pelabuhan dengan sangat ramah dan informatif bahkan pak Taufik mengajak kami masuk ke tempat kedatangan dan keberangkatan kapal budaya Melayu memang terkenal dengan keramatamahannya tidak ada kesan brong atau menyeramkan di pelabuhan ini suasananya nyaman kapal kita ini kapal kemelaka atau kemuar? ini kapal kemuar baru datang selamat datang di Indonesia bungli bungli? gak ada pak gak ada bungli gak ada bungli bungli kita nyaman ya turun disini nyaman turun tidak ada bungli nyaman sekali kalau di tempat lain kan kalau di pelabuhan di terminal kita ditarik-tarik lah segala macam kalau yang ada porter-porter itu gak ada yang rebut-rebutan kalau memang penumpang merasa mau diangkat atau mau angkat sendiri ya sudah bebas-bebas saja tenang-tenang aja semuanya nyaman disini jadi ini saudara-saudara kita yang baru pulang dari Malaysia kembali ke tanah air nih pasti mereka senang kembali ke tanah air apapun alasannya tapi yang namanya kembali ke tanah air pasti senang apalagi kalau saudara-saudara kita ini sudah lama merantau ke Malaysia bekerja selamat datang kembali di negara kita tercinta Indonesia kalau kampungnya di Bengkali di Riau mah enaknya deket banget iya terima kasih ya kita sudah diantarkan lihat-lihat ke dalam guys kita diantar sama Pak Taufik diizinkan masuk ke dalam untuk melihat-lihat kapal yang datang sudah mau berangkat pengen banget nih nyeberang ke Malaysia itu cuma 2 jam tau tau pas dibongkar-bongkar maka beda paspornya gak ketemu aduh kamu tuh guys bayangin paspor bisa hilang lupa naro enggak gak lupa naro ini pasti disini kalau gak lupa naro emang dia punya kaki bisa jalan pergi kemana gitu kan kalau kita udah disini kan tanggung kalau sengaja mau kesini mau ke Malaysia berapa biayanya pas disini tinggal nyeberang tiketnya cuma 650 ribu PP tuh aku kecewa nanti dari Batam juga kita kan bisa nyeberang ke Singapur tuh dari sini kita nyeberangnya ke Malaysia atau kita bikin aja disini besok kita udah berangkat ke Batam aku kita cari di Batam deh stok informasinya ah pokoknya aku kecewa deh pokoknya kecewa aku punya istri memang belum jodoh kali ya kita masih harus explore Indonesia dulu cuman bakalan lebih seru lagi kalau disini ada ada roro ada kapal penyeberangan kapal ferry yang tinggal naik mobil gitu loh orang Selat Malaka itu cuman pendek aja kok deket banget jaraknya sulit senja tinggal melintas aku janji kalau dia juga melintas sampai ke Semenanjung Malaysia sana itu udah satu daratan sampai ke Eropa gas kami semakin bersyukur bisa lepas dari sistem yang mengikat sehingga bisa mendatangi banyak tempat di Nusantara kita guys kita berhenti dulu disini di sebuah pantai ini masih pantai Selat Baru namanya sudah selesai mainnya Dek tidak ada angin banget tidak ada angin tidak ada angin tidak ada angin guys disana itu udah Semenanjung Malaysia ini Selat Malaka dan kenapa airnya coklat ya lautnya aku juga heran sayang pesan kelapa muda atau kopi mana oh itu kakak ini buka enggak ada kopi kah ada kalau ini kerang apa nih itu lokan ini namanya lokan iya oh mau disop saus atau saus tiram ini boleh dimakan boleh hehehe disop aja ya kalau disop berapa satu porsi kalau disop 30 saus tiram 35 makan kelapa muda sama ini lokan kopi pahit gue pikir ini lokan ini tadi dikasih tusuk gigi buat makannya ternyata ini serai ini serai bumbu makannya gini awas kamu kegigit cabai rawit hehehe enak suasana seperti ini bang den selalu bilang ke kak beda kalau sudah begini kita mau hidup yang seperti apa lagi ini contoh yang selalu bang den bilang ya bang den sama kak beda bilang kalau tempat-tempat pariwisata yang tertata dan diatur rapi ya bangunan-bangunannya juga gak mewah sederhana tapi semuanya rapi tertata nanti lihat lo kursi-kursinya kalau disini semuanya dilarang tapi boleh hanya bangku-bangku tidur coba lihat sebelah sini tuh tertata sekali dan bersih padahal pantainya sih biasa banget bahkan cenderung coklat tuh ini Selat Malaka tuh airnya bukannya yang biru sementara banyak kita lihat pantai-pantainya udah indah biru pasirnya putih tapi karena dibangunnya hanya sporadis dan sembarangan tidak tertata akhirnya ya jelek Bengkalis itu tenang dan nyaman menu makan malam kita ini adalah special request ini ikan-ikan terubu ini ikan-ikan khas pesisir dan gak ada di dalam menu terubu jantan kalau terubu perempuan ebetina dia tidak boleh diburu, tidak boleh ditangkap, tidak boleh dimakan karena sudah mulai-mulai langkah jadi ini kita dapat yang jantannya jadi ini legal thank you nih kok Henry sama kok Budi kita ada disugui menu yang luar biasa ini pagi ini Bang Den dan Kak Beda akan melanjutkan perjalanan ke Pulau Batam pulau berikutnya beberapa teman-teman dari Fort Everest Club Indonesia Om Putra dan keluarga Om Majlul Haji melepas kami terima kasih banyak atas keramahan dan bantuannya selama road trip Indonesia di Bengkalis juga untuk kok Henry dan kok Budi dari berlian hotel, cafe dan resto atas kebaikan hatinya sampai jumpa lagi ya di lain waktu salam wih asik om repot-repot kali om Putra terima kasih om mahal Haji dia ikut nyebrang juga tuh bawa lagi buat main disana ini gak pernah ketinggalan ini tuh di karya road trip Indonesia untuk menyebrang ke Batam dari Bengkalis kita harus menyebrang dulu selama 45 menit ke Pelabuhan Sungai Pak Ning Om Putra terima kasih sampai ketemu lagi sampai ketemu lagi Om Putra jangan bosan sambut kita di Bengkalis nanti dari Pelabuhan Sungai Pak Ning baru ada kapal yang akan membawa kita ke Batam selamat datang selamat datang selamat datang selamat datang selamat datang sekarang kami pamit dulu pamit mundur dari Pulau Bengkalis yang luar biasa nyaman aman bersih dan rapi oh silahkan kita mundur ini nyebrang ke Pak Ning seperti kemarin butuh waktu 45 menit selamat datang selamat datang selamat datang selamat datang merasa selamat datang ya udah itu harus naik dari sini ya udah itu nggak bisa nggak bisa pada motor manjat udah biasa naik dari sini manjat-manjat karena dari sana sempit sekali ada motor iya jadi kamu melangkah waktu berangkat kita malah lebih susah kiri-kanan di pepet sampai di pelabuhan Sungai Pak Ning sampai di pelabuhan Sungai Pak Ning jam 11 siang kabarnya kapal ke Batam baru ada jam 4 sore artinya kami akan menunggu selama 5 jam di pelabuhan ini seperti biasa kita nikmati saja buat kawan-kawan yang mau nyeberang ke Batam di sini tapi kabarnya bulan depan mulai bulan Januari ini kan sekarang Desember kabarnya pelabuhan untuk penyeberangan ke Batam itu akan pindah ke Buton pelabuhan Buton nanti di update aja deh beritanya jangan nanti kawan-kawan jauh-jauh datang ternyata bukan di Sungai Pak Ning lagi sudah berubah ke Buton 18 jam kita nyeberang ke Batam dari sini biayanya belum tahu nih apakah 1,7 1,8 atau 1,9 juta itu masih belum dapet kita kepastian nanti kalau udah dapet kepastiannya baru kita kabarin jadi kita sudah masuk antrian tinggal tunggu kapalnya nanti di pelabuhan Sungai Pak Ning Om Hajro dan kami berpisah setelah dibantu oleh beliau segala sesuatunya untuk penyeberangan kami ke Pulau Batam terima kasih sekali Om Hajro dan Om Putra bapak ikut antrian mau ke Batam juga iya ke Batam mau bawa apa ini belakang Bapak itu Patro udah biasa Pak ke Batam udah ini abang-abang ini tahun sebenarnya berapa lama biasa kalau penyeberangan ke Batam 20 jam kurang lebih dia tiap hari ada penyeberangan ke Batam tiap hari sekarang ada sekarang yang berundak tuh dari mana ya dari Batam ke Paning sini itu baru kan Nataru kan Oh akhir tahun baru keluar nanti Januari baru dari sini berundak Oh ya saya tengok ini di YouTube bilang nih bener-bener mobilnya nampak gini kapal ke Batam masih beberapa jam lagi kami ngobrol dengan bapak-bapak driver yang juga akan menyeberang menikmati keramatamahan Nusantara saya ikutin di YouTube apa kawan ini kawan-kawan ini dia bawa buah-buahan ke Batam kita sama-sama lagi satu antrian salam komak selalu pimpinan Oke kalau di tangan kiri ya Oh iya boleh siap kita mau lihat tempat makan dulu di pelabuhan ini ini kita terjebak di antrian truk-truk ini ke bengkalis kami juga diingatkan untuk membawa bekal makanan sebelum naik ke kapal karena pelayaran akan cukup lama bisa 20 jam trik sekali ya kita tutup dulu dia terlalu panas tidak disangka guys tidak diduga kita ketemu camper van di sini teman saya ke Sgajahera dari Batawi ini subscribernya Rotevian juga tapi setahun ini baru saya punya itu udah punya komper van juga udah ada punya baru setelah tahun ini bawa Ayo kita lihat kita lihat ayo Pak Pak sudah ready baru baru oh nyaman nyaman keren pakai apa ini blue tea juga ini kemarin jalan sendirian aja enggak sama istri cuma istri udah tiga hari lalu udah balik duluan ke Batam oh udah balik duluan saya udah kelamaan di pekan baru kan udah tiga minggu lah di pekan baru keliling kumbar juga kemarin kalau ada kempersen gini kalau tadi kapal Roro umpamanya gimana orang nggak jual nasi kita paling bahagia betul iya kan ini karena mau naik Roro nih saya keluarin nih iya iya oh ini biasanya buat-buat barang-barang kalau kapan kasih bocoran dong dapat berapa kalau di Batam kayak gini ya kalau ini kemarin 2013 Hyundai H1 Royal itu 200 juta 200 juta solar atau ini bensin yang bensin bikin camper van gara-gara nonton Rotev Indonesia enggak? bikin camper van gara-gara nonton Rotev Indonesia sejak dua tahun yang lalu kayaknya sejak dua tahun lalu saya lihat saya suka akhirnya kepengen juga karena yang pada dasarnya memang suka akhirnya terinspirasi ada dorongan dari di Rotev Indonesia jadi pelan-pelan kita coba belum jauh-jauh jalannya tapi buat oke lah buat perjalanan yang jauh dan di listrik yang penting enjoynya dulu enjoynya yang paling penting kemarin ini Chana kan mau ke Aceh lanjut Sabang nah kilometer nol kilometer nol bener setelah itu mau lanjut ke Pulau Jawa nah ini kelistrikannya ya kayak gini beli di Batam atau beli online itu dibeli online di kena berapa kayak gini ini kemarin 6 juta ngobrol punya ngobrol ternyata kami saudaraan sama Om Kris duh duh senang bisa ketemu saudara di pelabuhan ini kita ini saudara sekampung rumahnya pun berdekatan di Baikumbu dari mana payu basungnya deket saudara ternyata kayaknya deket deh kan tembang bodi bilyang mula oh iya Kak Beda tetap dong jualan kaos kamu mau pesen kaos Rotev Indonesia hubungi aja nomor di bawah ya Oh hitam pendek Om hitam pendek ini satu oh itu yang panjang motifnya sama sama hijau aja yang lain hijau tuh gambarnya di depan aja sama di tangan sekarang saatnya kita naik ke kapal entah sudah berapa kali kami melakukan penyeberangan selama 8 tahun hidup nomadan keliling Indonesia sebagian negara kepulauan dari Sumatera sampai Papua sudah terkoneksi semua dengan kapal-kapal penyeberangan beragam juga harganya ada yang 30 ribuan sampai 9 jutaan bahkan lebih tergantung jarak dan jenis kapalnya banyak yang beranggapan keliling Indonesia dengan mobil itu berat di biaya penyeberangannya ada betulnya juga tapi harus siap terima kasih telah menonton